Jadi pagi ini kita di order buat Marnis ya Jadi saya sama Pak Prayudi dari mana? Burwokerto Burwokerto Dibogol Pak Iskandar dari Bogor Boyan, Boyan Siapa? Boyan Siapa? Pak Samsudin dari Boyan Boyan mana itu Pak? Boyan Ya oke Jadi kali ini kita akan ambil alat Dan kita akan perlihatkan bagaimana tutorial cara Marnis Kayu Jati di kapal pesiar Oke? Oke Jadi sekarang kita sudah di paint store ya Kita mau ambil peralatan dan juga material yang akan kita gunakan untuk Farnis Sudah disediakan sama Bapak Storekeeper Pak Amin Eh Wako Pak Pak Amin Storekeeper kita ya Selamat pagi Selamat pagi Pak Jadi ini sudah disiapin Farnisnya ya Kita taruh di bucket atau ember supaya nggak tumpah ya Ini kuas juga kita siapin ya Kuasnya Jadi ini alatnya sudah disiapin tadi ya Tinggal kita bawa Jadi semua railingnya itu mulai dari deck 4 Ya Sampai ke deck 11 Itu terbuat dari jati ya Ininya Jadi kita sebagai juru mudi di kapal pesiar Selain nyupir kapal Kita kerjanya juga maintenance Ataupun perawatan Ataupun railing Pintu Kursi yang terbuat dari jati ya Tugas kita untuk merawat Ataupun maintenance ya Jadi saya dan Prayudi dan juga Pak Kabiru Akan melakukan Farnising Ataupun Maintenance perawatan dari railing Yang terbuat dari jati Jadi jangan lupa PPA-nya Kacamata Sarung tangan Masker ya Bagaimana tutorialnya Kita ikuti Sama-sama Jadi sebelum kita melakukan Amplas Ataupun furnishing Sebelumnya kita bersihkan dari debu ya Railingnya Ataupun kordexelnya ya Kemudian kita amplas Pakai yang 120 Ya Railingnya kita amplas Kalau sudah rata Yang 120 tadi Kita pakai Yang 400 ya Supaya Halus Ya Untuk siap di Farnis Oke Jadi setelah selesai Di amplas Dari pakai yang 120 Sama 400 Kemudian kita lap Kembali untuk Siap-siap Untuk diparnis ya Supaya debunya Tidak menempel Jadi beginilah Kelihatan Ataupun kondisi Setelah kita amplas Tadi ya Nih Ya Ini kelihatan kan Hasil amplasannya Garis-garis Ya Jadi sebentar lagi Kita akan Farnis Jadi walaupun ini kapal baru Kita tetap Maintenance Ataupun perawatan ya Seperti kalian lihat Di bawah itu ya Itu juga Sampai di deck 11 Nah mereka juga Kerja Tuh kapal sebelah Jadi ini hasil Sebelum diparnis ya Nanti kita akan Melihat bagaimana Hasil setelah Farnishing Perbedaannya ya Jadi kuasnya Kita celupin Ke furnisnya Jangan terlalu banyak Ya Pelan-pelan aja ya Kemudian kita mulai Farnis Farnis Kemudian biasanya Setelah selesai Diparnis Kita second check ya Mana tahu Ada dulu kuasnya Yang nempel Kita lihat ya Ataupun Mana tahu Ada yang belum Kena parnis Kita cek ya Luar dalam ya Kalau tidak ada Nah boleh kita lanjut Ke bagian Ataupun Yang lainnya Ya Jadi biasanya Dia itu Kalau matahari terik Atau cuaca bagus Dia itu 2 jam Udah kering ya Tapi karena Di sisi ini Kita itu Matahari Tidak ada Adanya di sebelah Ini biasanya 5 jam Ya Baru kering Tapi kalau panas 2 jam dia sudah kering Biasanya ya Tapi ini kita tinggal Nanti kita keliling Ke belakang Sampai muter lagi Ke depan Jadi nanti ini Keringnya lebih cepat Dibandingkan Yang sisi sebelah ya Jadi karena ini dia Pas di bawah sinar matahari 2 2 jam dia Sudah kering Biasanya ya Kalau itu Sampai 5 jam Baru kering Karena gak kena matahari Ya Jadi biasanya kita itu Maintenance Ataupun perawatan Tergantung Orderan ya Kadang Sekali sebulan Kita sudah lakukan Farnis lagi Tergantung Kerusakannya juga ya Jadi ini sebelum Farnis ya Jadi ini setelah Kita melakukan Farnising Nah Mengkilatkan Jadi itulah tadi Tutorial Cara Farnising Kayu jati Yang ada Di kapal pesiar Di tempat kita Bekerja Jadi kita itu Selain Nyubir kapal Kita itu Maintenance Ataupun perawatan Kayu jati Yang ada Di kapal pesiar Baik itu Pintu Kursi Ataupun railing Kordexel ya Oke Semoga kalian Menikmati Video tadi Jangan lupa Like dan subscribe Semoga banyak lagi Video yang akan Saya percepakan Natural Selalu yang terbaik Terima kasih Horas Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax